Kitab di depan Allah SWT, yaitu kitab yang diperintahkan di dalamnya dan aturan-aturan yang dilarang di dalam Al-Quran itu tersebut. Dan wajib bagi orang yang mengenal Al-Quran, hendaknya mengenal kepada Allah SWT yang membuat Al-Quran. Karena sesungguhnya itu semuanya adalah termasuk kesempurnaan di dalam pembacaan Al-Quran. Bagaimana tidak Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, seandainya aku turunkan ini Al-Quran di atas gunung, miskayah kalian akan melihat gunung itu akan tunduk dan hancur berkeping-keping. Karena takut kepada Allah SWT dan ini adalah permisalan yang kami permisalkan untuk manusia supaya mereka berpikir. Jika saja gunung diturunkan kepadanya Al-Quran, gunung yang padat, yang kokoh bisa hancur lebur, bagaimana jika Al-Quran itu diturunkan kepada manusia yang lemah, yang dimana manusia itu berasal dari air dan tanah. Jika bukan karena lalainya hati mereka dan kerasnya hati mereka, dan sedikitnya pengetahuan mereka tentang keagunan Allah, dan kemuliaan dan kebesaran Allah SWT. Dan Allah SWT juga mensifatkan orang-orang yang khusyuk di dalam hamba-hambanya ketika membaca Al-Quran, bahwasannya Allah SWT berfirman, Maha suci Tuhan kami sungguh, sesungguhnya Allah SWT, sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan, sebelumnya apabila Al-Quran dibacanya kepada mereka, mereka tersungkur di atas mukanya sambil bersujud, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami dipenuhi, dan mereka menyungkur di atas muka mereka, sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Dan Allah SWT juga berfirman, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi terulang-ulangi, gemetar, karena kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Kemudian, mereka menjadi tenang kulit dan hati mereka, di waktu mengingat Allah SWT. dan pengagungan dan kehusukan dan takutnya mereka, tunduknya mereka ketika membaca Al-Quran adalah termasuk sifat-sifatnya orang mu'min, yang mengenal dengan kebesaran Allah SWT sebagai Tuhan semesta alam. dan ada pun kelalean, kerasnya hati, kelupaan, dan permainan. Ketika membaca Al-Quran adalah termasuk sifat-sifatnya orang yang lale, yang berpaling dari Allah SWT, yang dimana iman mereka lemah, dan keyakinan mereka terhadap Allah sangat kecil, dan hati mereka kosong dari hakikatnya, ma'rifah atau pengetahuan kepada Allah, dan terhadap kalam-kalamnya Allah SWT. Kita berharap kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, keselamatan oleh Allah SWT, dari segala macam cobaan dan kehancuran dari Allah SWT. Jadi baca Al-Quran itu ada adabnya Pak. Tidak bisa kita sembarangan membaca Al-Quran. Memang orang yang membaca Al-Quran itu dapat pahala dia, tapi pahalanya itu sesuai adabnya. Kalau adabnya bagus, maka pahalanya juga bagus. Tapi kalau adabnya jelek, berarti pahalanya seadanya tergantung dari adab-adabnya. Jadi ada adab dohir, ada adab batin. Yang paling penting, yang sangat ditekankan supaya pahalanya bisa sempurna, kemudian bacaannya bisa diterima oleh Allah SWT, itu adalah paling penting, nomor satu adalah ikhlas membacanya, karena Allah SWT. Ini sudah kuncinya ini. Orang kalau ingin diterima pahalanya dalam ibadah, kuncinya nomor satu harus ikhlas. Jangan ingin dipuji manusia. Atau disengaja dibuat-buat suaranya supaya enak. Ya kalau memang suaranya enak, apa-apa ini dibuat-buat. Sudah nggak enak, buat-buat kayak enak, supaya ingin dipuji manusia. Jangan. Harus semuanya karena Allah SWT. Jangan karena ingin pujian, jangan ingin dipuji oleh orang supaya suaranya enak, atau ingin mendapatkan uang, atau harta, atau pujian yang tidak ada manfaatnya, kata Nabi Muhammad SAW. Itu kunci suksesnya. kalau kita baca Qur'an, murni karena Allah SWT, pasti dapat pahala. Tapi kalau keluar ongkos, keluar ongkos. Kalau kita kan nggak cari ongkos. Jangan. Tidak etis, tidak layak. Anda ngajar jadi guru ngaji, guru agama, silahkan nggak apa-apa. dikasih, Alhamdulillah nggak dikasih. Jangan berharap, terlalu berharap dari orang tersebut. Jangan terlalu berharap. Intinya semuanya itu karena Allah SWT. Kalau kita terlalu berharap, apalagi dari perkara-perkara agama, itu ibaratnya kita jual beli agama. Dan orang yang jual beli agama, dapat ancaman dari Allah SWT, dengan nerakanya Allah SWT. Ya bukan mbak Arti, harus ikhlas-ikhlasan loh ya. Nanti Anda manggil guru ngaji, yang ikhlas loh, kalau nggak ikhlas, nggak diterima nanti. Ngajar ngajinya. tempiling ini orangnya. Dia manggil guru nasi matematika, bayar besar, mau. Manggil guru ngaji, dililai ta'alakan. Padahal nanti di akhirat, anaknya ditanyai, sudah diajarkan nggak Al-Quran? Sudah diajarkan sholat nggak? Urusan akhirat, kok mau ikhlas-ikhlasan? Urusan dunia nggak bermanfaat, on time bayarnya kadang-kadang. Jangan, jangan diputar balik. Anda harus tahu, mana yang manfaat, mana yang tidak. Cuma yang jadi tenaga pengajar, ini harus karena Allah SWT, lilai ta'alakan. Cuma kita yang manggil, juga harus tahu diri. Saya manggil guru ngaji untuk anak saya, saya manggil guru les sekolah untuk anak saya, saya kasih sama. Jamnya juga sama, nggak mau tebang belek. Bahkan harus dikasih bonus lebih banyak yang guru ngajinya, daripada yang guru les biasa saja sekolah. Kenapa? Ini yang mengajarkan anak kita, supaya dapat rindunya, Allah SWT. Jadi harus karena Allah SWT. Jangan karena ingin dipuji, atau dienak-enakan suaranya, atau mengharapkan sesuatu yang harta yang cepat habis, atau urusan dunia yang fanah. Jangan. dan ada pun orang, ketika membaca Al-Quran, hatinya penuh dengan pengagungan terhadap Allah SWT, hatinya khusyuk, kemudian anggota tubuhnya juga harus khusyuk, karena pada hakikatnya, dia ketika membaca Al-Quran itu, ibaratnya seperti berdiri di hadapannya Allah SWT, dan membaca wahyunya Allah SWT. Jadi kalau membaca Al-Quran itu, jangan main-main. Kalau bisa hatinya yang khusyuk, yang hudu, seperti Anda mendapatkan surat penting, umamanya. Dapat surat penting, sangat penting yang harus dibaca, itu kan Anda, Mbak Islanya itu kan fokus, diganggu anak sedikit saja, ini masih penting, ini ada urusan penting. Ibaratnya seperti itu. Ketika membaca Al-Quran itu, kalau bisa ya fokus, seperti Anda membaca sesuatu yang penting. Kenapa? Ketika Anda membaca Al-Quran ini, ibaratnya adalah surat dari Allah SWT. Kalau sudah surat dari Allah, berarti itu yang terpenting diantara yang lain, yang lainnya. Anda saja kalau mendapat surat dari atasan Anda, wah, bacanya khusyuk. Anda bacanya khusyuk, dengan takdim, dilihat ke satu persatu, umamanya. Begitu juga, kalau ketika membaca Al-Quran, harus diperhatikan kehusyukannya. Al-Quran saja, kata Allah SWT, ketika diturunkan, ibaratnya jika diturunkan di gunung, gunung itu bisa hancur, berkeping-keping. Karena sangking ghusuknya, dan tunduknya, ketika membaca Al-Quran. Padahal, gunung itu keras dan padat. Cuma ketika diturunkan Al-Quran, gunung itu bisa hancur, karena apa? Sangking besarnya itu keagungan Al-Quran. Kata Allah SWT, ini diibaratkan, supaya manusia itu berpikir. Kalau gunung saja, ketika aku turunkan Al-Quran, bisa hancur, berkeping-keping. Karena kehusyukan mereka, ketika membaca Al-Quran, mestinya manusia harus lebih khusyuk lagi. Padahal manusia dari air, dan tanah. Kata Allah SWT. Cuma kebanyakan manusia, ketika membaca Al-Quran, itu lalai. Bermain-main, banyak. Dibikin mainan itu Al-Quran, kadang-kadang. Dia banyak lupanya, enggak khusyuknya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu tentang ma'rifat, hakikatnya Al-Quran. Dan besarnya keagungan Allah SWT. Jadi ketika membaca Al-Quran, jangan dibikin mainan. Kalau orang yang membikin baca Al-Quran, ketika dibuat mainan, enggak ada khusyuknya sama sekali. nanti capek, minum, makan, segala macam, nanti baca lagi. Jadi seakan-akan bacanya itu terpaksa. Enggak seperti orang dulu. Orang dulu kalau membaca Al-Quran itu, Pak, sampai pingsan kadang-kadang. Baca Al-Quran itu sampai pingsan. Saking khusyuknya, saking menghayatinya Al-Quran. Imam Ali Zainal Abidin itu, kalau ketika membaca Al-Quran, di tengah, di dalam sholat itu, sampai mukanya merah. Saking takutnya sambil gemetar. Ketika membaca Al-Quran. Dan banyak sekali ulama-ulama yang ketika membaca Al-Quran, sampai siup, sampai pingsan. Tabi Muhammad, yang ketika membaca Al-Quran, sampai nangis dalam sholatnya. Saking khusyuknya, enggak terasa sampai kakinya bengkak. Karena terlalu lama membaca Al-Quran, di dalam sholat. Karena apa? Saking khusyuknya ketika membaca Al-Quran. Jadi oleh karena itu, ya kalau kita mau, enggak bisa 100 persen, enggak apa-apa lah. Bertahap. Tapi belajarnya tahap, demi bertahap. Bertahap intinya, ketika membaca Al-Quran itu, jangan banyak lalainya. Kalau banyak lalainya, kita akan rugi. Akhirnya pahalanya, enggak sempur, enggak sempurna. Pahalanya tidak sempur, tidak sempurna. Makanya kalau ingin sempurna, harus khusyuk, harus khudu. Jangan dibikin main, jangan diwin main. Karena pada hakikatnya, Al-Quran ini adalah, wahyunya Allah subhanahu wa ta'ala, perkataannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang meremehkan perkataannya Allah, dia akan diremehkan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kalau Anda ngomong sama anak Anda, anak Anda enggak menghiraukan, Anda kan marah. Diajak ngomong, kok enggak menghiraukan. Anda ketika membaca Al-Quran ini, kalau enggak fokus, itu ibaratnya Anda mempermainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya Anda berbicara dengan Allah, tapi enggak menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lah anak Anda berbicara sama Anda, enggak menghadap ke Anda. Anda di depan, Pak, minta makan Pak, ini Pak, Pak. Kita pasti marah. Ini apa ini, orangnya di depan kok, dia ngadapnya ke samping. Enggak fokus bicaranya ke, menghadap ke orang tuanya. Kita pasti marah. Begitu juga, kalau kita membaca Al-Quran ini, ibaratnya enggak ada khusyuknya, main-main, itu ibaratnya kita, membaca atau berkata-kata di depan Allah, tapi berpaling kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyahdubillah, minta hati. Oleh karena itu hati-hati. Jangan sampai kita main-main ketika membaca Quran. Kalau kita membaca Quran ketika main-main, maka akan disifatkan sebagai orang-orang yang lalai, yang imannya lemah, keyakinannya sedikit, hatinya jauh dari ma'rifah kepada Allah dan kepada Al-Quran. Oleh karena itu harus hati-hati ketika membaca Quran. Ini orang dulu luar biasa. Bahasa saja, Quran ini luar biasa. Dianggap, apa ya, bahasanya ya, suatu kewajiban yang tidak bisa lepas dari mereka untuk memegang Al-Quran. Sampai ada yang hatam dua kali sehari, ada yang hatam sekali, ada yang hatam ratusan kali, ribuan kali, puluhan ribu kali, ada yang hatam Al-Quran. Kalau kita berpikir setara logika, mungkin kok bisa ya, puluhan ribu kali umurnya berapa. Kita gak bisa berpikir dari itunya. Tapi karena keberkahannya dia luar biasa, yang terikat dengan Al-Quran ini, cintanya luar biasa, akhirnya dikasih keberkahan waktu oleh Allah SWT. Untuk selalu bisa menghadapan Al-Quran tiap hari. Imam Syafi'i tiap hari dua kali. hatam. Ya, Abdul Rahman segap tiap hari delapan kali. Kalau bulan puasa, kalau hari biasa sehari empat kali. Empat siang, dua malam, dua siang hatam. Ya, bayangkan. Bayangkan itu luar biasa. Oleh karena itu, kita gak mau ikut-ikut mereka, ya gak bisa lah. Minimal kalau bisa sebulan sekali hatam. Minimal sebulan sekali. sebulan sekali. Satu jus itu, sepuluh lembar ya. Satu jus itu sepuluh lembar. Anggap habis sholat subuh, satu lembar. Habis sholat duhur, satu lembar. Baca. Habis sholat asar, satu lembar. Mahrib satu lembar. Ishak satu lembar. Tiap hari satu jus. Sebulan bisa hatam. Kalau kita mikir tebelnya, Pak. Ya, gak bisa. Ini banyak, ini hatam berapa bulan ini. Cuma karena gak mau dicicil itu aja. Kalau seandainya dicicil, bisa hatam. Kalau gak mau sehari selembar, ya maksudnya kalau habis sholat selembar, kalau gak mau, ya habis sholat satu halaman lah. Berarti dua bulan hatam. Habis sholat satu lembar, subuh, duhur, satu halaman. Nanti asar satu halaman, ishak satu halaman, harib satu halaman. Berarti sehari setengah jus. Dua bulan ha? Hatam. Tinggal kitanya aja mau. Jangan cuma menghatamkan bulan Ramadan saja. Hatamnya setahun sekali. Itu pun kalau hatam. Kadang-kadang gak ha? Gak hatam. Kalau komik itu, hatam bolak-balik, Doremon, Dragon Ball, apa lagi itu komik-komik, apa segala macam itu bisa hatam. Masa Al-Quran gak bisa? Gak bisa hatam. Jangan ya. Karena pada akhirnya, Al-Quran ini adalah surat cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang membalas surat cinta Allah dengan baik, maka dia akan mendapat kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti umpamanya, Anda ngirim surat cinta kepada seorang perempuan, langsung dibuang. Ya, gak ada harapan untuk diterima. Gak ada harapan untuk diterima cintanya. Kalau Anda dikasih surat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran, gak Anda baca terus, ya berarti gak ada harapan cinta Allah kepada Anda, kepada kita. Tapi kalau sering kita baca, berarti ada harapan cintanya Allah akan masuk kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ahlil Quran, dohir maupun batin. Amin. Ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimah wa ta'ala anhu. Allah khisratu sabi'ah. Itu termasuk kebersihan, kesucian badan. Selanjutnya adalah Allah khitan, yaitu berkhitan atau sunat. Wahuwa qatul jiljati al-latifuqal farj. Yaitu memotong kulit di bagian luar kemaluan. Hukmuhu, hukumnya khitan wajib. Lirajuli walil mar'ati al-baliwihoini. Wajib bagi seorang laki-laki, perempuan juga yang sudah balai, hukumnya wajib. Kalau bisa ya sebelum, mbak, balai sudah dikhitan. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, hukumnya wajib. Tapi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi kalau bisa jangan sampai ditinggal, ditinggalkan. Kenapa? Bagus untuk kesehatan. Orang kalau gak khitan itu, pak, maaf-maaf, mudah terkena penyakit kelamin. Mudah terkena penyakitlah kelamin. Karena pada hakikatnya itu kulit yang di bagian luar itu nyimpan bakteri. Jadi kalau ada orang kencing, kan harus melewati kulit bagian luarnya dulu kan. Nah akhirnya tersisa di bagian luarnya itu kalau dibiarkan bakterinya akan menjadi penyakit. Bahkan bisa sampai kena kanker, kelamin. Kalau orang tidak khih, tidak khita. Jadi ini sangat disunnahkan. Bahkan dalam Imam Syafi'i hukumnya wajib. Yusanu ayyakuna fil yaumisabe' min yaumil wilada' disunnahkan di hari ketujuh dari hari kelahiran. Sunnahnya. Mulai kecil itu sudah dikhitan. Kalau laki-laki dipotong, perempuan itu cuma dikerik sedikit. Perempuan dikerik. dikerik itu biasanya kalau bidan-bidan yang dulu tahu. Kalau bidan yang baru-baru jarang tahu. Dan dilarang oleh kedokteran sekarang. Kenapa? Karena kalau salah motong bisa mandul itu perempuan. Jadi nggak bisa sembarangan orang yang suka ketan perempuan ini. Biasanya orang-orang dulu. Bidan-bidan yang dulu, yang tua-tua itu tahu. Itu dikerik aja itu. Dibuka sedikit, nanti dikerik. Atau di jepit pakai uang itu. Kering, paling tiga kali kerikan, lima kali kerikan. Kadang nggak keluar darah dia. Itu kalau perempu, perempuan. Jadi, nggak boleh salah. Kalau salah dia, apalagi kalau sampai digunting, dipotong, itu mandul lahirnya. Makanya dilarang oleh kedokteran. Jadi, kadang-kadang bidan atau dokter tidak mau menghitan anak perempuan. Nggak berani, takut sangat. Tapi sebenarnya hukumnya wajib. Makanya kalau menghitan anak-anak perempuan, biasanya di daerah-daerah yang tahu. Orang-orang daerah biasanya yang agak di dalam-dalam, dukun-dukun peranak yang dulu-dulu, yang tua-tua, itu tahu caranya itu. Itu tahu cara? Caranya. Kalau saya di sini nggak pernah tahu. Biasanya anak-anak saya, saya bawa ke mana? Ke Jawa. Di hitan di sana semuanya. Kalau laki-laki banyak. Di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Sampai ada hitan gratis. Kalau laki-laki. Kalau perempuan nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Jadi hukumnya wajib menghitan untuk laki-laki mau perempuan. Apalagi jika sudah balik. Itu termasuk kesunahan, kesehatan dari Nabi Muhammad SAW. Dan juga fungsinya kata para ulama, kalau perempuan dihitan itu bisa mengurangi syahwatnya. Bisa mengurangi syahwat, syahwatnya. Karena syahwatnya laki dan perempuan ini 9 banding 1. 9 perempuan, 1 lah, 1 laki. Jadi salah satunya untuk mengurangi syahwat, yaitu dengan cara dihitan. Cuma biasanya perempuan ini nggak kelihatan syahwatnya tertutup dengan malunya. Kalau laki kan nggak punya malu. Padahal syahwatnya satu. Kalau laki ini nggak punya malu. Kalau perempuan itu tertutup dengan malunya. Sifatnya. Pema, pemalu. Jadi dianjurkan untuk dihitan juga. Laki, perempuan. Jadi bukan laki saja ya. Laki dan perempuan, perempuan dihitan. Makanya disunahkan ketika masih kecil. Kalau sudah besar bahaya ini. Apalagi kalau sudah balai, sudah tua ya. Bingung nanti ikhitannya pakai apa ini. Jadi disunahkan ketika kecil. Ketika umur hari ketujuh dari kelahiran. Sunahnya. Kalau nggak bisa terserah. Mau khitan umur 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun, umpamanya terserah. Terserah. nggak ada masalah. Pokoknya yang penting sebelum balai. Yang penting sebelum balai. Kemudian termasuk kesunahan yang lainnya adalah merapikan kumis. Ya. Merapikan kok? Kumis. Sekiranya jangan sampai kumis itu melebihi batas bibir paling atas ini Pak. Kalau kumis itu sampai bibir bagian atas ini nggak ada masalah. Tapi kalau sudah turun ke bawah ini makro. Ya. Pokoknya bibir apa ini ya? Bibir bagian atas ini. Batasannya ini. Karena Anda lekukan batasan bibir ini kan. Antara muka dan bibir ini kan. Anda lekukan sedikit batasannya. Nah. Itu paling panjang di sana. Jangan sampai ke bawah lagi. Kalau ke bawah hukumnya makro disunahkan untuk dipotong dirapikan. Jangan sampai ke bawah. Ini sampai ke bawah kelihatan sangarnya. Kelihatan sadisnya nanti. Kemudian untuk kumis memang disunahkan untuk dirapikan. kemudian juga ini gotek ini. Apa ini namanya? Jambang. Jambang ini disunahkan untuk dirapikan. Kalau jambangnya nyambung dengan jenggot gak apa-apa. Tapi kalau jambangnya gak nyambung dengan jenggot maka disunahkan paling tinggi sejajar dengan apa ini namanya? apa ini namanya? Apa? Daun telinga sejajar dengan daun telinga jangan sampai panjang ke bawah. Kalau gak nyambung. Kalau nyambung gak apa-apa. Tapi kalau tidak nyambung jangan sampai jambangnya ini ke bawah sendirian. Kenapa? Kayak orang Yahudi. Orang Yahudi itu jambangnya panjang ke bawah Pak tapi jenggotnya gak ada. kadang-kadang gak nyambung dia. Anda lihat orang Yahudi jambangnya itu sampai sini. Jenggotnya gak nyambung sini ya. Makro hukumnya. Makro. Tapi kalau nyambung jambangnya gak apa-apa. Kalau nyambung jambangnya dengan jenggot itu gak ada permasalahan panjang. Tapi kalau gak nyambung panjangnya yang disunahkan sampai batas daun telinga. itu panjangnya jenggot jambang atau godek kalau kata orang Jawa itu kok godek. Jadi godeknya jangan panjang-panjang kecuali panjang tapi nyambung gak ada masalah. Gak ada masalah. Karena takut menyamai dengan orang Yahudi. Kemudian bagaimana yang punya jenggot dicukur. Kalau yang punya jenggot dicukur hukumnya haram menurut Imam Shafi'i dan Imam Nawawi. Jangan dicukur. Karena sebagai tanda laki-laki tandanya laki-laki itu jenggot ini sudah punya jenggot dicukur. Jangan. Kalau dirapikan gimana? Ada yang mengatakan kalau dirapikan boleh. Bahkan ada yang mengatakan makroh kalau dirapikan. Maksudnya karena takut gak karuan dirapikan boleh. Dipotong supaya rapi sedikit-sedikit. Tapi yang penting jangan dicukur habis. Kalau dicukur habis haram hukumnya. Yang punya jenggot ini jangan dicukur. Haram. Hukumnya haram. Kalau cuma dirapikan-rapikan aja supaya gak penceng-penceng gak ada masalah. Boleh-boleh aja. Tapi begitu juga kata para ulama boleh dirapikan gak ada masalah. Yang penting jangan kelihatan semerawut. yang gak boleh itu kalau dicukur habis. Kalau dicukur untuk dirapikan itu gak ada masalah. Jadi biarkan aja. Yang penting sebagai tanda kalau anda inilah laki. Jadi kalau pakai kudung itu masih kelihatan jenggotnya. Kalau inilah laki. Takutnya kalau pakai kudung nanti gak kelihatan jenggotnya dianggap perempuan. jadi kadang orang di balik kumis dirawat jenggot malah dicukur. Ini kebalik yang wajib itu jenggotnya bukan kumisnya. Kumis anda cukur itu sebagai ulama mengatakan gak haram. Tapi kalau jenggot ini itu fuck semuanya haram. Gak boleh. Jadi jenggot jangan sampai dicukur. Kalau dirapikan ada yang memperbolehkan. Gak ada masalah. Hati-hati ya. Yang punya jenggot jangan dicukur. Haram hukumnya. Sama seperti menyukur alis. Kalau punya istri hati-hati. Gara-gara alisnya kecil tipis dicukur dihabiskan pakai pensil alis. Jangan. Haram hukumnya. Menyukur alis menyukur jenggot ini haram hukumnya. Jadi jangan sampai dicukur. Tapi kalau dirapikan gak ada masalah. Gak ada masalah. Begitu juga untuk rambut umpamanya diwarnai dipacari. Rambut dipacari boleh. Yang penting tidak boleh dengan warna hitam. Rambut kalau dipacari boleh. Tapi pacar ya. Bukan pacar yang bisa menebalkan rambut. Bukan. Tapi ada pacar yang merubah warna rambut. Jadi ukurannya rambutnya itu sesuai sama seperti asalnya. Kadang-kadang salon itu ada yang menebalkan. Jadi diwarnai tapi nebal. Itu ya gak boleh itu yang haram. Kenapa? Ditakutnya kalau mandi besar airnya gak masuk ke dalam rambut. Tapi ini biasanya bagi orang yang berambut uban. Yang kalau sudah ubanan itu gak apa-apa dipacari. Tapi warnanya selain hitam. Kalau pacar warna hitam haram hukumnya. Jadi jangan memacari rambut dengan warna hitam. Gak boleh. Harus warna merah agak kuning. Tapi bukan kuning-kuning ini loh ya. Bukan kuning-kuning kayak gini. Bukan. Pokoknya kayak merah-merah batak gitu loh. Anda lihat biasanya kalau orang-orang India orang Pakistan itu rambutnya warnanya kan agak-agak merah-merah sedikit pacarnya. Seperti itu gak apa-apa. Jangan warna macam-macam umu, hijau, biru. Ini kemucing apa rambut. Bingung nanti orang. Jadi yang penting jangan dipacari dengan warna hitam. Gak boleh hukumnya haram. Bawa alam bisa apa. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya? 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib, saya mau tanya Habib kan di rumah saya itu diimpit oleh dua masjid yang berdekatan. Nah, misalkan di sebelah barut ada satu masjid di sebelah barut ada satu masjid lagi. Nah, ketika azan berpemandang nah, pasti kan suara azan ini bertabrakan gitu nah. Jadi kita harus jawab azan yang mana ini? Apakah azan yang di masjid satunya itu masjid yang lain atau dua-duanya? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang berbarengan ya Anda jawab sesuai yang Anda dekat dengan Anda. Umamanya masjid yang pertama sudah azan Anda belum jawab. Gak taunya masjid yang kedua baru azan pas Anda baru ingat ya yang kedua itu Anda ikuti. Jadi yang mulai awal sampai akhir yang cocok pas dengan Anda azannya yaitu yang Anda ikuti. Kalau Anda mulai ikut yang awal ya ikut yang awal aja. Umamanya sudah sampai tengah-tengah yang kedua azan lagi umamanya pasti yang kedua ya ikut yang awal aja. Gak ada permasalahan. Permasalahan. Ya intinya pokoknya yang penting ketika azan Anda diam dengarkan azannya kemudian dijawab sesuai jawaban azan supaya pahalanya sempurna. Ya yang penting ketika azan itu Pak jangan berbicara jangan beraktifitas. disunahkan untuk tidak beraktifitas. Bahkan orang yang baring aja ditidur di kasurnya itu ketika azan dicurkan untuk duduk jangan ditidur. Jadi disunahkan betul-betul untuk dengarkan azan jangan jawab azan. Kata Nabi Muhammad barang siapa yang mendengarkan azan kemudian dijawab sesuai jawaban azan maka setiap hurufnya dapat satu juta pahala. Setiap hurufnya dapat satu juta pahala. Bayangkan pahalanya besar. Makanya kata Nabi Muhammad lebih baik seseorang itu dimasukkan besi panas ke dalam telinganya daripada dia tidak mendengarkan azan. Jadi jangan dibikin mainan. Azan ini panggilan Allah SWT. Jangan ketika azan anda bingung lihat TV sibuk kerja sampai gak dengerkan apalagi sampai gak jawab. Tidak diperbolehkan. Jadi ikuti yang sesuai aja. Kalau anda memang pas yang pertama anda ikuti yang pertama. kalau anda memang pas yang kedua ikuti yang kedua. Kedua gak ada masalah. Lainnya? 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Bip kemarin sempat dijelaskan untuk laki-laki disunahkan mencabut bulu ketiak. Terus kalau perempuan disunahkan mungkin syukurnya. Terus pertanyaan saya maaf kalau bulu hidung itu sunahnya dicabut apa di digunting terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bulu hidung bulu hidung jangan dicabut ya. Kalau dicabut bisa nanti airnya kena penyakit bahaya syarafnya. Kena penyakit mata kadang-kadang bisa pengkak hidungnya kalau dicabut bulunya. Jadi kalau bulu hidung itu diperbolehkan tapi kalau sudah keluar dari batas hidung itu dipotong aja. Dipotong. Ya jangan dicabut kalau dicabut sakit itu. Bahkan bisa luka itu. Di dalamnya bisa penyakit macam-macam. Banyak orang yang gara-gara nyabut bulu hidung itu syaraf matanya kena telinganya apa segala macam kena. Jadi kalau bulu hidung jangan dicabut. Jadi kalau masih di dalam aja itu biarkan aja gak ada masalah. Tapi kalau sudah keluar dari batas hidung nah itu Anda potong. Bulu hidungnya Anda potong. Memang tidak masuk di dalam kesenahan itu ya. Tapi kalau sudah lebih itu memang kalau kelihatannya gak bagus bagus disusunikan untuk dipotong. Cuma kan jarang dibahas. Karena jarang orang yang bulunya panjang hidungnya itu jarang. Biasanya yang sering keluar itu ya bulu keteak kemaluan maaf-maaf kalau hidung itu ya jarang. Jadi jangan tidak putih potong aja tapi kalau sudah keluar dari batas hidung. selamat menikmati. selamat menikmati.